Kembali lagi bersama saya, Kania. Biasanya saya muncul di Giotalk with Kania, tapi sekarang saya ada pengumuman bahwa kita akan ganti nama. Karena banyak yang komplain katanya terlalu ribet untuk disebut. Jadi, Giotalk with Kania ganti menjadi bincang nalar. Presiden Jokowi baru saja dilantik untuk periode yang kedua, dan beliau sudah mengangkat sejumlah menteri untuk membantu beliau dalam kabinet. Salah satu pos menteri yang kemudian menyeruak kontroversi adalah pos menteri kemendikbud dan yang baru saja digabung dengan dikti, yang sekarang dipegang oleh Nadiem Makarim. Kemunculan Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan yang baru, memercik perdebatan dan perbincangan di tengah masyarakat, terutama netizen, Twitter yang mulai sharing tentang pendapat mereka mengenai pendidikan, dan akhirnya jadi banyak lagi obrolan-obrolan seputar pendidikan Indonesia, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, hari ini di bincang nalar, kita sudah kedatangan tamu yang akan ngobrol tentang pendidikan. Nah, beliau ini praktisi pendidikan, yaitu Sabda PS. Founder dan CEO dari Zenius Education. Chief Education. Jadi CEO-nya Chief Education Officer dari Zenius Education, sebuah platform belajar online untuk pendidikan dasar ya, SD sampai SMA ya. Pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini mungkin di antara audiensnya Geolife, banyak yang belum tahu nih Zenius itu apa. Tapi bukan untuk promo ya, cerita aja maksudnya nih karyanya kira-kira tuh apa sih sebenarnya Zenius ini, gitu ya, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Ya, makasih untuk Mbak Geolife yang udah ngasih kesempatan. So, ya, Zenius itu kita dididikan tahun 2004, ya, sebagai awalnya intinya misi utamanya adalah e-learning platform untuk seluruh, ya ini, anak Indonesia ini, terutama dari SD sampai SMA, untuk semua pelajaran dan sebagainya. Sekarang kita udah ada di web, di mobile app, 80 ribu video lebih, dan sebagainya-sebagainya. Banyaklah ceritanya, udah lama banget lah kita bermain di etek ini. Ya, udah cukup berpengalaman lah ya di bidang pendidikan. Ya, boleh lah. Gini, Mas Sabda, salah satu pertanyaan yang sering menyeruak di tengah masyarakat. Ya, oke, Mbak Kani ya, kenapa. Kaitan dengan pendidikan online, ya. Ini kan, Zenius ini kan pendidikan online nih. Yes. Jadi, kebetulan tadi udah sempat disebut, ya kan, tadi online, pendidikan online kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, yang beristirahat perajaran-perajaran sekolah. Nah, jadi banyak yang berpandangan bahwa bimbel online, pendidikan online, itu sebenarnya cuma online version dari pendidikan yang sama aja, yang selama ini udah berjalan secara offline, yang diketahui carut marut, gitu. Jadi, kayak cuman mendigitalkan kecarut marutan pendidikan yang udah ada di dunia nyata, gitu. Gimana? Mas Sabda melihat ini. Ya, well, sebenarnya gitu sih. Jadi, gini, pertama-tama memang... Jadi, sebenarnya membawa kecarut marutan dalam digital doang atau gimana? Maksudnya, sebenarnya gitu tuh sebenarnya apa? Ya, gini, enggak gitu, pasti. Jadi, jelas, dari awal Zenius berdiri, kita memang, first thing first yang kita lihat, memang, oh ini ada masalah di pendidikan. Kalau diurutin, masalahnya tuh banyak banget. Banyak lah. Cuman, memang kita, namanya pendidikan yang banyak ini, kita coba fokus apa yang bisa kita lakuin dulu, gitu. Nah, problemnya memang, gimana pun juga, kita nggak bisa pungkirin bahwa namanya kurikulum tuh, it's a problem. Ya, kurikulum it's a problem, cuman sebenarnya ada cara yang bisa kita lakuin, walaupun dengan kurikulum yang katanya, katanya nih ya, katanya, kata Mbak Kania, gitu, carut-marut, kita bisa bumpus gitu sesuatu ya. Bentar, bentar, ini ada data risetnya loh, maksudnya ada hasil-hasil risetnya loh, dan menunjukkan adanya penurunan skill, misalnya skill matematika. Nah, itu kan hasil dari kurikulum yang ada sekarang. Bisa jadi kurikulumnya. Oh, iya, bisa jadi yang lain-lain ya. Bisa jadi eksekusinya, bisa jadi apapun itu. Kita nggak bisa precise saat ini. Tapi kalau dari perspektif yang masyarakat, berarti kurikulumnya nggak bermasalah? Kurikulum, to be honest, yes, belum masalah. Itu harus diganti. Yang pertama, yang jelas, banyak banget pelajarannya. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, jadi gini, Zenius itu punya misi, punya visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas dan cerah. Kenapa kita pilih dua kata, itu cerdas dan cerah? Karena gini, banyak kan orang mikir yang namanya pinter. Itu pengetahuannya banyak, woy, berpendidikan tuh woy, cocokin banyak hal lu, pinter. Nggak, nggak gitu. Zenius belum mendapat, bukan gitu. Hal yang paling penting banget di dalam pendidikan nomor satu itu cerdas. Cerdas ini fokusnya, bukan hanya ya, bukan sekedar. Tapi pola pikir, cerdas tuh mikir dulu bener nih. Pola pikir thinking tools, models of thinking, dan sebagainya, rasionalitas, dan sebagainya. Ini bukan ilmunya dulu. Dan ini... Bukan informasinya dulu gitu ya? Bukan informasinya, bukan pengetahuan yang banyak dicokokin. Tapi pola pikirnya dulu, kemampuan untuk dia berpikir, berlogika, ngambil kesimpulan, dan sebagainya. Dan akhirnya decision making lah, ngambil keputusan. Mirip nih berarti pemikiran Zenius dengan pemikiran saya pribadi ya. Walaupun saya nggak pernah pakai Zenius. Ini emang dia dari mana pemikirannya gitu kan? So, basically, jadi thinking skills tuh first and foremost. Itu yang paling penting. Kita nyebutnya kognitif capital di masyarakat. Karena memang kebetulan, ya aku, gue nih ya, gue punya dulu research-nya itu memang di awal, gue punya tesis bahwa kalau misalnya information access itu equal, gue mikir segala hal bakal equal. Jadi gue mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata salah nih. Information access yang equal, kalau masyarakatnya nggak punya kemampuan dalam mengolah, mengerti, memproses informasi dengan benar, ya percuma aja ini sampai bertebaran. Bahkan bisa dianggap tangkapnya salah lah dan sebagainya. Jadi dua orang yang menerima informasi yang sama, itu bukan berarti dapat pengetahuan yang sama gitu ya? Iya, bisa jadi berbeda jauh karena kemampuan memproses informasi. So, this thinking skills first and foremost. Kita sebutnya cognitive capital yang ada di masyarakat dulu. Itu kalau itunya oke, baru deh yang nomor dua menuju cerahnya. Cerah itu apa sih? Nah baru pengetahuan masuk yang ground backing insight dan sebagainya. So, maksudnya apa di poinnya di sini? Sebenarnya belajar itu kan banyak banget pengetahuan di bumi ini. Itu banyak banget. Nah kalau kita belajarnya nggak jelasin yang mana-mana-mana, ya itu banyak banget young learning yang terjadi, belajar ini dan segala macam. So, kita fokus nih. Makanya Zenius itu salah satu idola kita, pahlawan kita itu Tan Malaka. Di mana Tan Malaka fokus, science and reason. Thinking skills yang dibenerin, oke. Kemudian baru ground breaking science. Nggak harus semua science. Significant scientific insights lah yang dijadikan thinking tools dan dijadikan untuk mengubah paradigm. Ini yang paling penting. Itu dulu jadi belajar nggak usah banyak-banyak. Jadi kurikulum 16 pelajaran itu untuk ASMA. Waduh, hancur lebur itu kalau anak-anak pelajarnya. Itu baru dari sisi kurikulumnya. So, apa yang Zenius... Tapi Zenius kan mengikuti kurikulum yang ada. Nah ini dia. Gimana nih? Gitu. Jadi kita berlandas dari situ dulu mulanya nih. Bahwa thinking skills and ground breaking scientific insight. Itu yang mau kita lakuin. So, jadi memang tujuan utama Zenius cerdas. Thinking skills itu nomor satu paling penting. Yang kedua, abis itu nanti ground breaking scientific insight. Tidak harus semua. Tapi yang penting aja dulu. Oke. Nah, kita berpikir bahwa semua ini bisa diajarkan dengan bahan kurikulum yang ada tuh bisa nih. Nyelip masuk. Jadi kurikulum tapi dilapainya keselip-selipin itu. Kita berbeda revolusinya dari cara pedagoginya berbeda, cara kita ngajarinya berbeda, konseptual, logika. Intinya membangun pola pikir dulu dan kemudian ground breaking scientific insight. Jadi justru membangun pola pikir lewat informasi yang ada dalam kurikulum. Exactly. Kurikulumnya, masalah gini. Somehow, kayaknya yang bikin kurikulum, dia menekankan pada pengetahuannya. Tapi gak menekankan pada pola pikirnya. Yaudah, pola pikirnya kita tekenin. Informasinya bisa apapun. Yang penting mikirnya benar. Itu yang paling penting. Karena apa? Lo belajar sesuatu, misalnya lupa nih setelah lulus lupa. Belajar apa lah, integral. Mungkin kalau gak ada pake lupa, fisika ini lupa segala macam. Tapi pola pikir itu menetap. Itu yang last longer gitu. Dan kalau misalnya, ya agak promosi dikit. Testimonial Zenius tuh banyak di Testimonial Pemuda Zenius tuh banyak. Semua yang mereka ingat. Tapi ini bukan post-truth nih testimoninya. Bisa dibuktiin ya. Oh iya, ini cerita langsung. Di Twitter gimana? Jadi poinnya adalah, mereka bukan yang ingin mereka ingat. Itu bukan detail-detailnya. Tapi efek terhadap mereka berpikir untuk sumur hidup. Itu yang jauh lebih ngaruh. So, bukan membawa cerut-marut jadi dunia online. Kalau Zenius, dari awal, kita bukan kayak gitu gayanya. Oke, kurikulum yang ada ini, ya itu yang ada. Sekarang kita gak punya kemampuan dengan mengubah kurikulum kan. Mau gak ma, itu yang harus kita terima. Tapi, bagaimana kita membangun itu, dengan thinking skills dan cerdas dan cerahnya tadi. Lewat informasi dengan apapun yang terbatas yang ada. Oke, we can do it. Nah, ini nyambung nih. Kan tadi sudah sempat disinggung juga ya. Bagaimana Zenius melakukan proses pendidikannya itu gimana. Jadi, kan pendidikan itu kan sebenarnya bebas ya tujuannya. Iya gak sih? Iya. Jadi, semua orang misalnya, gue mau bikin sekolah, si Sabdo bikin sekolah, mungkin di sini ada kru Gio Life mau bikin sekolah. Ini kita bisa bikin tujuan kita masing-masing kan. Terserah mau bikin pendidikan tujuannya apa gitu kan. Mau bikin orang jadi kayak gini, kayak gitu, atau gimana gitu. Terserah kan. Nah, sekarang perspektifnya Mas Sabda nih. Dan mungkin yang sudah mulai dimanifestasiin juga mungkinnya lewat Zenius. Pendidikan itu tujuannya harusnya apa sih gitu? Yang bagusnya. Jadi gini, ini aku mau ngomong dulu ya. Ini pentingnya, gue mau ngomong. Ketika orang denger kata pendidikan, biasanya, wah pendidikan, anggaran dinaikin bagus nih, bagus nih, bagus nih. Terus kayak, wah pendidikan bagus. Intinya, kedenger kata pendidikan tuh pasti biasanya cenderung positif. Kalau dinaikin anggarannya bagus, kalau ini bagus, segala macam. Padahal, first thing first. Sebenarnya, apapun jenis pendidikan ini, itu kan akan membentuk pola pikiran orang-orang dan sebagainya, apa yang diajarin harus dan sebagainya. Dan itu jadinya bahaya banget. Misalnya, ketika pendidikan itu, misalnya, ini pengalaman aku ngajar nih ya, anak-anak kecil itu sebenarnya dasarnya tuh, wah, mereka udah cerdas, kreatif, dan sebagainya. Punya pertanyaan banyak banget, curiosity-nya oke, kritis, dan sebagainya. Anak kecil itu banyak kan kayak gitu sebenarnya. Tapi, ketika di sekolah, mereka belajar hal yang hafalan, untuk akan nanya suatu jawabannya, bla bla bla. Udah pasti gitu misalnya, kucing makannya apa? Pasti tikus. Udah, gini gitu. Ini kenapa begini? Mereka gak diajarin untuk justru mempertanyakan lebih. Ya ini, mau gak mau ya, kadang-kadang orang tua juga sibuk, orang tua juga capek, dan sebagainya. Jadi, tanyain. Kalau ditanyain terus, dia males, akhirnya jawabannya, yaudahlah, ya pokoknya gitu deh. Kenapa ini begini? Ya gini. Kenapa begini? Ya karena udah gitu deh, pokoknya deh. Nah, ini tuh bahaya banget. Artinya bahwa pendidikan yang akhirnya punya net impact negatif terhadap perkembangan sang manusia kecil ini, itu kan bahaya banget. Dan kalau bayangkan, beroperasi dengan, let's say, ini 100 triliun, anggarannya setahun untuk menjalankan pendidikan kayak gini. Kita naikin jadi 200 triliun. Net impact-nya ini bahkan lebih gede lagi efek negatifnya. Ya kan? Dan this is the, apa ya, hal yang paling penting, hal yang redress. Jangan melihat sepentang-pentang, oh, pendidikan dikasih dana, that's a good thing. Jangan. Bisa jadi pendidikan ini malah dibajak nih, sama orang-orang yang, oh, mau mengajarkan radikalisme, mau mengajarkan justru orang supaya berpikir cepat. Ketika ini dikasih dana lebih gede, ya lebih gede impact bahayanya. Itu hati banget hal kayak gitu. Atau bahkan juga sekedar, oh, pendidikan online nih. Dengan gara-gara online, semua bisa punya akses, oh, bagus nih, bagus. Tapi perhatiin, isinya apa? Kalau isinya itu suatu hal yang net impact-nya juga negatif, makin cepat juga racunnya nyebar. So, this is a very, very, this is a very dangerous thing. Nah, so, jadi gue justru mau campaign di sini. Be careful of what education yang kita mau propose itu kayak gimana. Zenius ini punya pendapat bahwa yang paling penting adalah thinking skills and rationality. Memang pendidikan itu ada dua ya. Bagian kognitifnya, berpikir dan pengetahuannya, dan affectifnya, punya nilai rasa, berempati, dan sebagainya. Nah, kalau Zenius karena mostly online, yang bisa kita lakuin lewat sini, ya, kognitifnya. Walaupun bukan berarti gak bisa effective, affect-affectifnya gak bisa. Bisa juga. Nah, apa, bagian apa di sini yang paling penting? Thinking skills itu, universal thinking skills. Karena logic, reason, apa segala macam, ini universal sebenarnya nih. Kemudian dari situ, kita bisa sendiri tahu, ya bisa melakukan filtering information yang benar, dan sebagainya, gak kejebakhox, dan sebagainya. Baru abis itu, groundbreaking scientific insights nih. Kalau udah punya itu, worldview-nya terbangun, akhirnya kita bisa menciptakan demokrasi yang lebih sehat. Jadi arahnya tuh, ngaruh ke demokrasi yang lebih sehat juga berarti, dari tujuan-tujuan tadi. Bayangin nih, kita demokrasi nih, ketika Zenius tuh, emang dibangun gara-gara hal itu awalnya. Oh gitu. Oh, kita demokrasi. Berarti dibangun pas awal-awal demokrasi tuh, kira-kira. Abis reformasi 98, 2002, ada keresahan, gimana nih bakal demokrasi, berbual-bualan. Aku ngobrol sama, apa, almarhum Pak Fuad Hassar, mantan peribidikan, terus kita diskusi, jadi 2004, jadi Zenius. Karena gini, di dalam demokrasi ini, bayangin hampir semua orang, kalau mikirnya ya, wah, dodo-do-do dan sebagainya, blablabla, gampang terpokasi ke arah sini dan sebagainya, bahaya banget. Untuk membangun demokrasi yang sehat dan kuat dan solid, perdebatannya, isu-isu harus didiskusikan secara rasional dong, scientific, rasional, sebagainya, bukan, wah, ini, blablabla, apa, arahnya-arah yang irasional, mengandung, isu-isu yang emosional, sara dan sebagainya, ngapain lah gitu kan, ya, bagi kutu kan kayak gitu. So, ya, demokrasi, demokrasi and education, kalau mau baca, terusan John Dewey, John Dewey itu bagus banget. Nah, so, arah education kita, membangun masyarakat yang scientific dan rasional. Kenapa? Karena bagi kita, pendidikan itu adalah salah satu cara, untuk mentaming, menjinakan, sifat-sifat manusia yang primordial nih. Karena gen kita tuh banyak, evolve di, jaman dulu, yang mungkin udah gak relevan sekarang, budaya yang jaman dulu, dan sebagainya. Tapi makin empel di dalam, ya, gitu. tanpa sadar kan, ada perilaku kita yang gar-garagen, ya kan, kemudian ada, pengetahuan-pengetahuan, dan sebagainya, yang dibangun, dari kecil nih, tanpa sadar nih, ada a lot of things yang masuk, terus kita diserap macem-macem. Nah, pendidikan itu first thing first. Harusnya menjadi, apa ya, yang membuka pikiran, dan melepaskan diri mereka, dari belenggu-belenggu itu. Terima kasih. Starting point-nya itu. Nah, tadi dari bahasannya Mas Sabda nih ya, misalnya, berpikir saintifik, rasional, logis, sebagainya, universal thinking skill, dan sebagainya, itu kedengerannya kayak agak terlalu kebarat-baratan gitu ya. Banyak orang akan bilang itu kayak, ini, filsafat barat nih, apalagi tadi John Dewey gitu kan. ada gak sumber inspirasinya itu bukan dari barat gitu, dari pemikiran asli Indonesia gitu misalnya. First thing first, pertama-tama, even, ya, kalau misalnya dunia barat pun, gak menghasilkan itu semua, contoh matematika misalnya, misalnya nih, dunia barat nih gak, gak kontribusi, sama sekali nih gitu. Tetap aja matematiknya yang akan dihasilkan akan sama. Yakin, mungkin simbolnya beda. Mungkin simbolnya beda, logikanya akan sama. Karena itu universal. Ya, angka sendiri kan dari India, dari Arab dan sebagainya, Babylonia dan sebagainya, ini dari China sendiri menghasilkan berbagai macam penemuan. Karena ini universal sifatnya, logika itu universal. Diagram fan, logika itu itu universal, angka dan sebagainya juga, ini universal. Mau mereka gak kontribusi pun, suatu saat akan ada orang di Asia, mau dimanapun, itu bisa menghasilkan yang sama. Scientific pun kan gitu, science itu apa sih? Science itu kan, bagaimana kita menciptakan peta, tentang realitas alam. Ya, kita membaca apa yang ada di alam aja gitu ya. dan itu objektif. Dimanapun kita berada, agar menemukan data. Ya, gravitasi gitu. Ya, mau di Bogor kek, mau di Depok kek, mau di Meruyung, atau di mana di London. Itu, prinsipnya sama. Fisikanya sama gitu. Siapapun yang nemuin, gak peduli. Yang penting adalah, kita tentang peta realitas. Kunci dari science, adalah bagaimana, hipotes, kita bikin tebakan nih, kenapa begini? Kita bikin tebakan kan, uji dengan realitas. Semakin akurat dengan realitas, semakin bagus. Nah, orangnya, ya bukan berarti kita gak ngasih kredit ke orang penemunya, gitu kan, cuman kebetulan. Kebetulan dia yang nemuin nih, gitu kan, jadi diklaim sama dengan dia. Coba, stop, 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 oke, kita affirmative action nih. Kayak kalau kita masih nemuin 50 tahun kemudian, masih diakuin orang Asia, misalnya kayak gitu. Einstein nemuin, mungkin, 5 tahun kemudian ada aja yang nemuin relatifitas juga, sebagainya gitu. Kalau dari filsafat pendidikannya sendiri, tadi selain Tan Malaka, ada gak tapi sumber pemikiran yang dari Nusantara gitu. Itu yang pertama kan. Jadi gini, ada beberapa, ada beberapa apa ya, panutan cik, panutan. Panutan orang-orang zenius, yang lokal. Yang pertama itu, Kartini. Kartini itu hebat, kita kan gak tau ya, gue pribadi, gue ngefansnya gila-gilaan. Dan gue gini, semua orang tau, oh habis gelap terbisa terang, kalau Kartini. Tapi gue gak tau, ada orang yang pernah baca itu. Ya aku tuh gak pernah nemuin orang yang, pernah baca gak? Enggak. Tau, enggak. Ya cuma tau itu judul, gue. Bayangin ya, Kartini, ini ada cewek di abad 19, di akhir abad 19, dipingit di kamar, cuma dikasih buku dan surat-suratan. Terus kemudian tercerahkan. Punya pemikiran-pemikiran yang gokil gitu. Itu kan bila. Ya walaupun abangnya sumber, pengetahuannya juga gokil gitu. Tapi ini luar biasa independent learners. Nah, kita melihat bahwa Zenius tuh mungkin banget untuk memberikan fasilitas seperti itu buat seluruh puluhan juta anak Indonesia ini. Dimana pun lo berada, kayak Kartini deh. We can create millions of other Kartini. Satu, ya jelas itu inspirasi banget, banget, dan kalau baca, gokil mikirannya. Kartini kuas lah. Kartini bukan cuma sekedar yang biasa orang omongin ya maksudnya. Tapi dia memang punya pemikiran sebagai independent thinker. Dan kebanyakan mikirnya Kartini pejuang perempuan juga. Iya. Coba liat-liat pemikirannya itu bukan masalah perempuan atau laki-laki atau apapun pemikirannya. Itu tuh gila gitu. Bukan soal perempuan dan sebagainya. Itu satu. Kedua, obviously ya, Ki Hajar di Mantoro lah. Misalnya, ketika, misalnya lo jadi pendidik, lo baca buku-bukunya, lo liat karya-karyanya, ya itu udah, gimana ya? So inspiring. Kalau itu, kalau lo jadi pendidik, mau baca itu tuh kayak, udah deh, kalau lo bukan pendidik pun, lo baca itu, lo jadi pengen jadi pendidik. Ada nggak kutipan dari Ki Hajar yang bisa di-share? Waduh. Ini yang paling insightful gitu. Kutipan langsung tuh nggak susah ya. Cuma misalnya gini, pemikiran nomor satu dia tuh, yang paling penting adalah bahwa pendidikannya berfokus pada humanisme. Humanisme itu nomor satu. Jadi kayak, apa ya, berfokus pada, ya ini, terkaitan antara orang, koneksi antara orang, humanisme, kemudian empati, dan egalitarian, manggilnya Ki dan Nyai gitu, setaraan gitu ya, egalitarian, kesetaraan. Jadi nggak ada batas-batas itu, diskusi dan sebagainya itu oke. Dan yang paling penting, yang juga menginspirasi dia ini, yang harus adalah bahwa semua orang punya hak atas pendidikan. Human knowledge itu, itu hak, apa, akan ilmu lah gitu. Nah itu dari, dari satu dari kartu ini, dua dari Kajar dan Toru ini jelas banget, banyak banget sih dari dia. Ketiga jelas dari Tan Malaka. Kenapa? Karena itu tadi, balik lagi, pelajaran dalam tahun segala macam, banyak banget, luas banget. Tan Malaka fokus. Nggak, menurut gue ini aja yang penting nih, science and reason, ya ada history-history-historynya lah, di lock gitu kan. Ini yang paling penting, ini yang oke, ini akan nge-imbas segala macam. Nah itulah, kita mau jadi kayak gitu. nggak usah terlalu banyak, fokus, tapi imbasnya kemana-mana. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, ini mungkin yang udah ditungguin nih ya, sama audience juga. Curang dia, yang clickbaitnya di Tahir, dikatakan. ya nanti kayak ada di judul tanel ya, nanti ya. Jadi kan, Nadiem Makarim, terpilih sebagai, Menteri Pendidikan itu, menuai kontroversi, ya kan. Jadi ceritanya banyak yang, apa-apa nih, founder tech company, tiba-tiba, ngurusin pendidikan. Emang tau apa dia, soal pendidikan. Nah sekarang kita tanya, sama seorang guru ya, sub-dainnya guru ya, guru juga nih, bukan, bukan cuman, founder bisnisnya, per se gitu ya, tapi ngajar ya kan, ngajar kan. Aku ngajar matematika, fisika, ekonomi, ya thinking skills selama usia. Ya sebagai guru, dan sebagai praktisi pendidikan, yang udah cukup 30 tahun ya. Curang, jadi diskon umur 15 tahun. Kira-kira ya itu udah cukup lama, bergelut di pendidikan. Mau cerita mungkin, pendapatnya tentang terpilihnya. Oke, jadi gini, masalah pendidikan di Indonesia itu, banyak banget. Banyak lah, banyak. Udah kita gak usah, gak usah, td ngalingan, td ngalingan, sehingga gak usah, gak usah dibungkus-bungkus, banyak lah gitu kan. Nah, sebenarnya kamu kan yang bikin tebakan, nah dia nembak aja di menteri. Dia tanpa tau sama sekali, dia nembak, berpaget. First, ya, bahwa, ini, masalah itu, dari pusat, sampai ke daerah-daerahnya juga. Karena otonomi, apa, daerah itu membuat sekolah itu, dimiliki oleh pemda level provinsi, dan kabupaten kota. Dan itu, kompleksitasnya, wow, banyak deh, semua orang yang dipendidikan di Indonesia itu tau deh. Jadi sebenarnya, kewenangan menteri sendiri itu sebenarnya gak segede itu juga ya? Cukup gede, tapi, actual di lapangannya itu, sekolah-sekolah itu sebenarnya, kepemilikan di provinsi dan kabupaten kota itu satu hal. Jadi kita butuh orang yang berani ngedobrak, yang cukup gila, untuk ngedobrak banyak hal. Dan, ya, gue kenal, Nga Diem gitu ya, ya, gue percayalah, dia cukup gila untuk melakukan pendobrakan. Itu satu. Yang kedua, jadi gini, pendidikan, dana pendidikan yang gede nih katanya, ada dana, by the way, ada namanya, di pendidikan Indonesia, selain dari guju guru, apa segala macam, gini-gini, ada namanya dana BOS. Dana BOS itu langsung didistribusi ke sekolah-sekolah. Itu besarnya kira-kira lima puluhan triliun lah, lima puluhan, lima puluhan, lima puluhan triliun, mungkin lebih gede lagi sekarang. Itu langsung nih, setiap sekolah nih, satu anak dapat satu juta untuk SD, 1,6 untuk SMK, dari satu sampai 1,6 juta lah kira-kira, per anak, per tahun di sekolah. Ya kan? Terus kemudian ada lagi kartu Indonesia Pintar, yang kira-kira 20 triliun, 19 triliun, sekalanya 20 triliun, dan mungkin akan naik lagi. Distribusi, dana yang mencapai 70 dan mungkin jadi 80-100 triliun nantinya, dalam lima tahun ke depan ini, itu masalahnya adalah akuntabilitas. Ini semua dana keluar, dan including gaji guru juga, tapi gak ada akuntabilitas, hasil, efek yang terhadap planning outcome. Bukan cuma soal dipakai untuk apa, tapi juga ketika dia sudah dipakai untuk sesuatu, dampak langsungnya terhadap proses pendidikannya sendiri. Ada improvement gak sih terhadap pendidikan itu? itu, kedua. Nah, itu hal yang, itu dulu nomor satu. Ketiga, eh, bukan ketiga sih, gini. Jadi, ini pandangan gue, ini pandangan gue pribadi dulu ya, prinsip pendidikan yang harus dilakuin. pesan utama waktu aku ngobrol dulu sama Pak Fuad, itu adalah soal jadi Menteri Pendidikan, itu jadi pendidikan itu bisa aja nih, tiati nih, kalau kita bikin bagus, kurikulum bagus, nanti lima tahun kemudian, kalau Menteri ganti, diobrak-kabrak juga. nah, dari situ, itu sejak 15 tahun, ya lebih lah, 17 tahun ini, sebenarnya gue kepikiran tentang hal ini, kepikiran tentang hal ini, jadi gimana caranya, yang bagus sebenarnya seperti apa sih, yang gak, lesenya bagus banget lima tahun, nanti supaya gak diobrak-kabrak lagi, nanti lima tahun kemudian, itu apa yang harus dilakuin? ini opini aku pribadi dulu ya, bahwa what I believe is, kebanyakan orang yang dari non-pendidikan, ketika ngomongin pendidikan, itu fokus pada apa yang harus diajarin, oh, gue mau ngajarin ini, oh, sebuah kini, oh, sebuah kini, oh, sebuah kini, apa, standart, terus kemudian kalau di vocational juga itu, mau ngajarin ini, segala macam, sebenarnya first thing first, kalau biasanya pendidik cenderung justru mikirnya, bukan apa yang diajarin, tapi kalau kita mau mereka bisa apa, bikin assessmentnya gimana, assessment itu bukan cuma tes terus terus gitu, gak, bukan assessment itu lebih luas ya, intinya memastikan bahwa seseorang memiliki skill tertentu, intinya mekanisme menguji kompetensinya itu, sudah sejauh mana dia bisa menguasai suatu, suatu ilmu atau suatu skill gitu ya, ngajarinnya itu bisa macam-macam caranya, dari manapun, di jaman internet itu dari manapun bisa, tapi assessment itu nomor satu, dan kemudian assessmentnya apa, satu berarti kan kemampuan untuk bikin assessment, itu paling penting, kedua, apa yang harus di assess, kadang-kadang kita bikin vocational skills, gini-gini, link and match, blablabla, akhirnya terlalu fokus ke, apa ya, terlalu spesifik, padahal justru, kalau kita mau membuat sumber daya manusia, yang katanya, unggul ini, adaptif, inovatif, justru kemampuan skill dasar, kemampuan belajar, kemampuan tinggi skills, kemampuan inovasi, blablabla, sehingga dia bisa belajar apapun nanti, so dari dua hal itu, ya satu, urusan assessmentnya, kedua, apa yang harus kita assess, nah, peran pemerintah, sebenarnya ini bisa bagus banget di bagian sini, let the government set the standard, misalnya, bisa kerjasama dengan siapapun, let's set the standard deh, nanti dipakai nih untuk ujian ini segala macam, ini kadang-kadang ini kontroversial, tapi to be honest, saat ini, I think that's the best way, standardnya dulu, yang bisa bikin, bikin assessment yang bagus itu susah banget, susah banget, dan bukan soalnya susah ribet gak karuan, tapi beneran, apa yang dites itu bener, itu pengalaman gue sebagai guru itu paling susah, bukan cuma masalah nanya gitu, oh bisa dijawab, bukan, karena kita harus bener-bener menguji, bener gak sih dia udah, kalau dengan soal ini, dia udah ngerti, skillnya udah bener, itu paling susah, nah soal bikin assessment, let the government make the assessment, yang kedua, setelah government make the assessment, baru yang kedua, biarkan the free market, nah ini nih kontroversial kata-kata free market nih, kesannya kapitalisme, bukan gitu, maksudnya free market tuh, serahkan inovasi ini, ke publik, ke masyarakat, dan sebagainya, biarkan semua masyarakat terlibat, dalam aktivitas di jadikan, dengan caranya masing-masing, dengan kreatifitasnya masing-masing, yang penting standardnya udah jadi ini kan, untuk level SD standarnya gini, SMP, SMA, kuliahan apa, untuk yang specific domain ini, yang vokasi ini, segala macam, untuk CPNS, standarnya sebagus mungkin, yang sekarang to be honest, agak gawat, gue pengen set the standard, oke, nah abis itu silahkan, masyarakat berinovasi, kapan balik kena di bangkar ini, kapan udah selesai, oh ini, ini baru mau balik, nah sekarang, adalah gini, what is the best idea to do this, gimana cara terbaik untuk melakukan ini, di pendidikan tuh ada masalah, kalau ini kan, karena si menterinya, mas menterinya ini, adalah bisnismen gitu, problemnya tuh kan gini, bedanya pendidikan ini, usernya ini, yang pake sama yang bayar beda, maksudnya apa, yang pake itu si pelajar, biasanya yang bayarin orang tuanya, yang pake itu karyawannya harus belajar, kemudian yang pengen, yang bayarin, perusahaannya segala macam, nah, ada stakeholders yang ngasih duit, yang bisa punya duit, dan mau mereka belajar, tapi ini yang mereka gak punya duit nih, nah, menurut gue, the best way to do this adalah, bagaimana, government dan stakeholders penting, ini, justru bisa, apa ya, pemerintah punya dana bos, punya KIP, nah ini nih, guru, siswa, pelajar, ini seharusnya bisa punya wallet, digital wallet, apa segala macam, apa segala macam, duit ini harus disini, mereka set the standard, the stakeholders set the standard yang bagus, kasih duitnya kesini, toh, sementara kayak gitu, dana bos dan sebagainya, disburse langsung ke sekolah. Kenapa aku gak pernah denger ide ini di piloto, oke, this is actually ground breaking, nah, dan ini, terus kemudian ada para pemain digital disini, ya kita bisa fokus digital dulu gitu kan, supaya terlihat akuntumber itu jelas, pemain digital silahkan, punya barang apa segala macam disini, jadi para pelajar guru dan sebagainya bisa beli digital education product disini, dengan dana dari pemerintah dan sebagainya, dan kemudian dari sini bisa laporan lagi nih, eh learning outcome sih gimana. Wah ini bisa jadi a very good way, untuk gue bisa chip in duit ke channel-channel youtube yang bagus ya, kayak kok bisa gitu ya, jadi mereka punya dompet di dalam digital ini, kita bisa sumbang nih buat di kolom bagus, kita sumbang ke sana. Bahkan yang pencari kerja, cenderungnya emang gak punya duit untuk belajar, yang punya duit tuh ya babenya gitu kan, atau korporasi atau segala macam, atau orang-orang lain yang udah lebih privilege secara pendidikan, tau pentingnya pendidikan, ini, dan dari sini, accountabilitynya jelas, learning outcomes dan sebagainya, dan of course, mas menteri kita jagoan nih, untuk bikin gini-ginian nih kan, the transaction financial as well as duvintech. Jadi di situ ya, di situ ya kira-kira ya, Pak Nadiem Makarim akan berperan, bikin assessment yang bagus, yang secure, gak bisa dicontek dan sebagainya, aman terjamin, kemudian, kontabilitas pemakaian dana dari anggar pendidikan ini, 100 triliun lah nantinya bakal kesini, ya at least kalau ada kontrol yang kebuka ke publik, dan inovasinya biarin masyarakat, ya dunia publik, ya bukan enggak raga gue punya perusahaan, gue jadinya ini-ini, tapi itu penting, karena kita gak tau cara yang terbaik kayak apa, gak bisa dilakukan oleh gampang doang. Nanti channel-channel Youtube bisa juga tuh mungkin situ ya, kayak Patreon gitu, masuk ke situ, masuk nanti mudah-mudahan geolive ya. Bayangin gak inovasi mungkin dari guru-guru yang bagus banget di daerah, oh gue mau jualan konten gini-gini, mereka bikin channel mereka gitu ya. Gitu, dimanapun, di sini juga bisa gitu. Tetep aja sih, kalau ini memang pasti tetep jualan barangnya sendiri. Well, ya, it's a free market of innovation. Oke, I think that's it. Makasih Mbak Kania Geolive. Terima kasih Mas Sabda dari Zenius Education, yang udah mampir ke Geolive, di episode Geotalk dengan nama barunya, Bincang Nalar. Sampai jumpa di episode-episode lain. Kalau mau nanya-nanya lagi bisa tuh nanti kalau apa, biasa lah Twitter gue, lumayan aktif lah di Twitter. Nanti kita akan, oh tadi, di beberapa menit awal mungkin nanti akan di Twitter. Jangan lupa subscribe ke channel Geolive, supaya gak ketinggalan video-video kita berikutnya, dan like dan share video ini. Follow juga social medianya Mas Sabda PS, dan Zenius Education. Sampai ketemu di episode-episode Bincang Nalar selanjutnya. Sampai ketemu di episode-episode Bincang Nalar.